Yaitu compete dengan teh pucuk gitu. Nah, ST ini datang sebagai fighting brand untuk nyentil yang di bawahnya teh botol. Karena si teh botol ini kan udah premium ya gitu. Nggak mungkin seorang brand yang premium mau istilahnya rendah diri lah untuk nendang brand yang memang nggak se-level dengan dia gitu. Pada awalnya malah ST ini digunakan untuk fighting brand teh kotak gitu. Kalau kalian tahu dulu teh kotak gitu. Terus dia akan ceritain nih di sini backgroundnya apa. Jadi nanti apapun brandnya biasanya dia akan bahas soal company terus produknya itu digunakan sebagai apa dan segala macemnya gitu. Nah, objektif udah dia taruh di sini gitu. Jadi dia memang mau increase awareness buat ST ini gitu. Dia kasih tahu juga tuh pengen achieve target sales, terus increase company growth lah gitu. Nah, objektif dia breakdown lagi yang tadi gue bilang. Sebenernya ini brandnya tuh mau kemana sih gitu. Jadi memang mau achieve awareness, terus new positioning juga buat ST. Dia mau ngubah dari ST yang tadinya kelihatannya old, terus jadi lebih mudah gitu. Terus ningkatin kredibilitas juga buat produknya. Jadi nanti kalian akan nemuin hal ini nih, background, objektif, segala macem gitu. Nah, dia juga jelasin nih produknya secara detail gitu. Ini beruntung ada satu brand, beberapa brand gitu. Yang memang kasih yaudah lihat aja soal produk kita di website gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan sebelum... Kurang lebih nanti akan seperti ini gitu. Nah, di produk, ini mungkin nanti ke tahap selanjutnya ya. Gue akan bikin satu teori soal ini gitu. Tapi nanti kalian akan nemuin hal-hal seperti ini gitu. Sebutannya aneh-aneh ada root strange, terus brand essence, benefit gitu. Nanti ini akan gue share sebagai sampel ya gitu. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam setelah kalian coba kerjain brief yang lebih simpel dulu. Dia ceritain juga nih produknya kan, lengkap banget gitu. Kompetitornya, nah ini udah lengkap. Kalau misalkan udah lengkap, kalian harus tanya sebenarnya kompetitornya dia. Walaupun kompetitornya udah dikasih tahu banyak nih. Cari tahu sebenarnya kompetitornya itu lebih berat kemana. Oke, kalau Esti ngomong ada Teh Pucuk, ada Javana, segala macem. Nah, kalian tuh lebih prefer untuk ngehajar siapa gitu. Atau kalaupun dia belum tahu, kalian harus research, pelajarin sendiri. Dari sisi market share dan segala macem bisa cari di data internet sih sebenarnya. Tapi kalau memang mau lebih valid lagi, biasanya memang kita pakai tools kayak Nielsen dan segala macem. Nah, ini dia udah ceritain nih. Posisinya ada di mana? Si Esti ini gitu. Kalau kalian lihat, Esti ini kan memang lebih ke Teh yang basic gitu. Jadi memang rasanya ya sebenarnya biasa aja gitu. Makanya dia ketemunya dengan prestis, segala macem gitu. Terus, nah ini digital activity kompetitor. Nanti kalian akan nemuin hal seperti ini juga. Maksudnya apa sih ini gitu. Jadi memang mereka cuma ngasih tahu kalau briefnya digital, ngasih tahu posisinya di mana gitu. Kalian akan nemuin hal yang kayak gini. Ini gue coba rantro ya. Nanti kalau ada yang penasaran soal satu slide, langsung tanya aja gitu. Nah, tadi udah ngebahas tuh, udah dapet kan kita backgroundnya apa, terus objektifnya seperti apa gitu. Berarti udah checklist beberapa item tadi yang harus kita tahu dari sebuah brief gitu. Sekarang kita fokus ke sebenarnya dia maunya ke mana dan target audiensnya yang seperti apa gitu. Nah, di sini sebenarnya agak complicated. Biasanya brand cuma kasih umurnya mau berapa, terus ada yang namanya primary target sama secondary target. Target yang lebih utama, itu disebut primary target, target yang paling penting untuk kita sasar. Yang kedua ada secondary target gitu. Oke. Nah, ini dia ngebahas soal target market digital, dia ngebentuknya langsung dalam bentuk kalimat gitu. Jadi, secara produk memang ada yang namanya emotional dan funksional. Kalian pasti juga udah belajar ya gitu. Nah, si target marketnya dia jelasin juga mau suburban. Nah, di jaman sekarang brief itu udah nggak yang bilangnya umurnya segini gitu. 21 sampai 35. Geografinya Jakarta segala macam. Mereka akan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini gitu. Kayak orang yang suka musik, dangdut, pop, melayu. Berarti udah ketahuan tuh umurnya gitu. Terus suka motor. Oh, berarti ketahuan dong kelasnya apa gitu. Terus suka jog-jog yang receh. Oh, berarti ketahuan apa namanya biografinya dia seperti apa. Terus personality-nya seperti apa gitu. Jadi, kita ambil dari situ. Kalian udah akan jarang nemuin klien yang men-state briefnya itu berdasarkan umur, terus kotanya disebutin, itu udah jarang gitu. Bahkan kalau misalkan kayak brand-brand rokok, dia udah bener-bener nyebut kayak peer loyalist, terus look at me, segmen gitu. Jadi, dia udah punya sebutan sendiri gitu. Dan itu yang harus kita pelajarin based on keterangan dari brief yang ada gitu. Nah, ini tone and manner penting banget buat kalian bikin visual nanti gitu. Jadi, kalian harus tahu nih, tanya ke klien. Sebenarnya lebih bagus kalian tanya. Preferensinya seperti apa? Bisa kasih contoh nggak? Let's say kalian dapat brief dari Shopee gitu. Terus, oh Shopee mau ubah visual, mau ke arah mana? Misalkan yang agak-agak cheerful atau agak-agak apa, oh yaudah kira-kira kalian preferensinya yang kayak gimana ya? Minta misalkan kayak Bukalapak kah, kayak Beli-Beli kah, supaya nanti saat kalian mendevelop satu kreatif, itu bisa ketangkep apa mau klien gitu. Nah, ini channel-channel yang digunain. Ini masih digital aja. Tapi kalau kalian nanti nemuin yang 360, semua media, itu kalian harus tanya tuh, mereka mau main di media apa? Buat apa? Supaya kalian tahu materi kreatif apa yang dibutuhin. Kalau misalkan kita ngomong digital kan berarti cuma IGV. Dala macam. Gitu. Nah, ini dia udah kasih reference nih. Moodnya mau seperti apa. Dia kasih timeline dan segala macam, itu biasanya ada di belakang. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke brief beneran buat kalian. Jika ada yang mau nanya. Belum, Kak. Cukup jelas. Yakin. Udah pintar banget dong ya berarti ya. Ini kalau gue ada brief, bisa dong ya. Gue lempar langsung. Jangan, udah ada yang punya agency nih? Enggak. Jangan. Oh ya, kata Pak Rizky, kalian punya Instagram grup kalian sendiri ya? Itu di Instagram atau? Punya kata, tapi itu buat yang semester kemarin. Oh ya, semester kemarin. Kalau gue minta bikin kayak gitu, gimana? Oke nggak? Sabi, Kak. Oke aja, Kak. Yaudah, nanti pokoknya dari grup kalian itu harus ada nama agency-nya ya. Pokoknya besok sebelum present, gue mau nanya dulu namanya, kenapa reason kalian nama agency itu, terus visi misi agency kalian seperti apa, pengen tahu, gitu. Jadi, anggap kalian tuh sebuah agency, gue sama boy ke klien yang kasih kalian brief. Oke? Nanti di setiap sesi presentasi, terus abis itu akan ada pemenang di setiap circle brief, gitu. Dan ada hadiahnya. Jadi, harus bener-bener ya, kerjain brief-nya. Kalian udah bikin apa aja sih? By the way, ada yang bisa ceritain nggak? Misalkan pernah bikin digital campaign, atau kita udah pernah disuruh bikin produksi video, bahkan kalau dulu sih gue semester lima harusnya udah ya ke sana. Ada yang bisa jelasin nggak? Cahya Septianti. Ada nggak orang? Iya, kak. Ada. Kalian tuh harus disebut nama dulu ya. Iya, kenapa, kak? Gimana mau ceritain? Selama ini, kamu dari kelas apa? Cah atau D? Aku kelas D. D. Selama ini udah kerjain apa aja? Pernah ngerjain campaign, tapi belum direalisasiin, gitu. Semester kemarin itu campaign dari Pertamina. Apa? Mai Pertamina sama X, apa tuh dia? Kan kerja sama-sama wallet online gitu, apa ya? Lupa. Link aja, link aja. Oh, link aja. Kok? Ngedet sih. Terus kamu bikin apa aja outputnya? Aku outputnya, apa sih output? Maksudnya apa, kak? Digital atau billboard atau video atau apa? Digital doang, bikinnya kayak posternya, kayak gitu. Terus, bingung banyak banget. Ini tugas pertama OOH, yang tugas kedua digital. Oh iya, oh iya, betul. TVC. Oke, tapi brandnya sama ya? Jadi satu, nggak beda-beda? Yang pertama Mai Pertamina, yang kedua OVO, yang ketiga Mike D. Tapi, dalam satu brief itu buat semuanya kan? Ngerjain brief yang sama kan? Beda kah perkelompok? Beda-beda briefnya. Tugasnya Pak Risky itu. Iya, iya, dia pernah cek. Jadi bisa dibilang cukup berpengalaman. Asik. Mantap lah. Berarti langsung brief yang berat aja ya, gue kasih ya. Jangan, kak. Jangan dong, kak. Nanti pokoknya setiap yang menang itu, akan ada satu kelompok berapa sih? 5 orang ya? Iya. 4 sampai 5. 4 sampai 5. 5 ya? Pocher OVO lah ya. Gimana? Bisa banget itu, ma? Bisa banget. 4 orang, kak. Satu-satu ya, kak. 4 ada yang 5. Iya, satu-satu dong. Nanti jadi semua kelompok di dalam, eh, semua orang di dalam kelompok yang menang dapat. Wuh. Benar gak? Tuh. Apa? Gimana? Gimana dong? Saya sama dia dong. Jadi sekalian lebih gede. Waduh. Seru nih. Berat-berat, kak. Gak berat, kak. Patih, semangat patih nih. Buat belanja, kak FC. Manco. Oh, ini gak magang ya? Jadi belum sempet magang di agensi ya? Atau udah ada yang magang? Ada beberapa, kak. Fajar di agensi, kak. Agensi Depok ada tuh, kak. Apa tuh? Agensinya. Namanya. Mana Fajar? Ini harus nama aja nih. Enggak, kak. Belum magang, saya. Enggak, kak. Enggak. Katanya udah di Depok. Patih penipulung, kak. Oke, oke. Ya harusnya udah jago lah ya. Semester lima ya. Udah bisa lah bikin agensi sendiri. Di sini ada gak yang mempunyai agensi? Atau semua mau kerja dulu di agensi? Gak ada yang jawab lagi. Kerja dulu, kak. Nah, gitu dong. Ngomong. Oke. Ya kerja dulu sih. Kalau mau bikin agensi, kalian lebih baik udah pernah di agensi dulu. Untuk networking juga. Ini gue langsung jelasin brief ini ya. Oke. Gue langsung jelasin brief Van Houten yang kemarin kita close agensi gue sama Boyka kerjain dan menang gitu. Jadi nanti yang nilai adalah orang yang sudah menggolokan project ini. Jadi cukup berat. Cukup berat. Jadi kalau ada yang mau ditanyain pas briefnya kalian harus tanya lebih dalam. Jadi gue nilai juga dari kalian eh sorry, sorry. Kelompoknya itu Boleh gak ya kalian tulis disini yang ketua kelompok di chat aja? Siapa namanya? Misalkan Raffi Ramadan ketua kelompok satu gitu. Kelas C. Contoh ya. Bisa gak dikirim gitu? di chat. Anyone? Ini udah yang ngomong. Entah kak. Belum pemilihan ketua kelompok. Oh belum. Yaudah yaudah. Oke deh. Gak usah ya. Kalau gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi nge-brief after brief itu gue mau ada pertanyaan ya. Jadi memang nilainya udah dari keaktifan kalian. Karena apa? Nanti di agency memang ini bukan tugas kreatif sebenarnya. Lebih ke account yang nanti akan ambil brief. Cuma kalau kalian sering bertanya itu bisa mengingatkan klien sama kalian juga. Oh ini anak pandangannya udah cukup dalam ya. Tapi harus pakai taktif juga. Jangan terlalu terlalu jelas. Nanti kompetitor tahu apa yang kalian pikirin. Gue coba share screen. Ini gue agak lewat gak apa-apa ya? Kalian udah pada lapar belum? Mau makan siang? Is it oke? 15 menitan lagi mungkin? Aman kak. Aman ya. Gue agak cepat nih. Oke. Jadi next brief kalian adalah coklat van Houten. Ada yang udah pernah makan belum? Belum kak. Belum. Belum kak. Belum kak. Baru tahu. Baru tahu. Oke. Van Houten tuh satu company sama Silver Queen. Sama Coklat Seros juga dia satu company. Namanya PT Mirwana Lestari. Gitu. Ini kalian harus coba. Jadi gue coba jelasin. Di sini ada brand story, permit, brief, portfolio, sama timeline-nya ya. jelasin. van Houten ini, dia itu coklat yang satu company sama Silver Queen dan lagi mau ngubah packaging segala macam di Indonesia. Karena tadinya punya Swiss, akhirnya di-move ke Indonesia beli hak patentnya juga. gitu. Jadi dia memang mau totally beneran beda. Kalau kalian cek Instagram-nya van Houten sekarang isinya cuma kayak image-image. Gak jelas gitu lah. Terus apa namanya, foto-foto buat bikin coklat segala macam. Gitu. Nah, problemnya di sini, kalau kalian nanti tanya ke orang tua kalian atau mungkin yang punya kakak lima tahun lebih muda dari kalian, mereka tahunya van Houten itu coklat bubuk untuk masak. Gitu. Untuk bikin kue dan segala macam. Gitu. Nah, sekarang van Houten itu mau lebih kayak soul-nya kayak Silver Queen tapi lebih atas lagi. Lebih premium lagi. Gitu. Karena secara harga memang jauh lumayan beda sih daripada Silver Queen. Gitu. Nah, brand story-nya apa? Gitu. Welcome to the journey of discovery. Gitu. Jadi memang dia tuh mau ngasih tahu kalau van Houten ini tuh soul-nya itu tuh beauty of passion kalian. Gitu. Jadi dia pengen ngeliatin van Houten tuh bener-bener jagonya coklat. Karena nama van Houten sendiri itu ditemuin eh apa adalah nama penemu coklat. Kalau kalian nanti cek di Google van Houten itu penemu coklat. Dan dia bikin brand ini. Gitu. Jadi memang secara imagery nanti gue pengennya agak-agak apa crafting-nya tuh agak-agak yang kelihatan ekspor tapi tetap tetap fun terus autentiknya tuh berasa. Gitu. Nah, jadi memang kalau cerita soal van Houten dia ditemuin udah lama banget dari 1828. Gitu. Jadi bisa dibilang yang tadi van Houten itu penemu coklat akhirnya dia bikin ini jadi memang van Houten tuh berasal dari orang yang bener-bener ahli yang nemuin coklat. Gitu. Nah, dengan penemuan ini kalau misalkan gak ada penemuan ini tuh gak akan ada coklat di dunia istilahnya gitu. Sepenting itu van Houten di dunia percoklatan. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya invention dari van Houten tadi kita bisa nikmatin semua coklat lah. Dark coklat, white coklat, segala macam. Gitu. Jadi, nanti arah komunikasinya itu mau ke journey of expansion. Jadi memang mau nge-crafting si van Houten ini jadi sesuatu jadi coklat yang punya imagery expert lah. Gitu. Nah, sekarang van Houten itu punya banyak produk loh gitu di seluruh dunia. Gitu. Dia pusatnya di Belanda. Gitu. Jadi, di Indonesia sendiri ini ada yang ini nih ada terus yang coklat bubuk nanti ada beberapa produk di belakangnya. Gitu. Nah, sekarang we will continue the journey of discovery. Gitu. Jadi, memang kita mau ngasih tahu kalau van Houten itu rasanya baru terus experience-nya baru kita harus nyampein itu ke customer. Gitu. Kalau van Houten tuh udah bukan coklat bubuk lagi loh. Dia punya produk yang banyak. Coklat yang bisa langsung dimakan dan enak. Gitu. Nah, ini introducing the new authentic van Houten coklat range in Indonesia. Gitu. Jadi, ada beberapa produk nih. Ada yang cocoa powder, coklat bars, terus kita punya premium gift box, gitu. Terus ada yang three-in-one, yang tinggal sedu, gitu. Nah, ini brand pyramid-nya. Oke, jadi di sini ada yang sering dengar brand essence, gak ya? Belum, Kak. Oke. brand essence ini tuh kayak rohnya. Rohnya mu tuh mau dibawa kemana? Gitu. Jadi, dia pengen nyeritain kalau van Houten ini journey of discovery-nya tuh kelihatan. Gitu. Jadi, saat nanti kalian bikin campaign, segala macam, harus kelihatan. Kayak perjalanan, penemuan coklatnya van Houten yang ahli banget coklat tuh harus kelihatan. gitu. Terus, value-nya apa yang harus ada? Ini tuh harus kelihatan coklat yang memang high quality, ingredients-nya bagus, dan segala macam. Personality-nya seperti apa? Pengen kelihatan happy dan positif. Jadi, nanti kalau kalian mau cari QOL, terus mau bikin desain, itu harus kelihatan happy. Terus, adventures-nya kelihatan. Terus, obsessed with detail. Jadi, walaupun kalian orang yang fun lah istilahnya. Jadi, brand ini fun, tapi dia tuh detail banget, gitu. Soal-soal expert coklatnya tuh detail banget, gitu. Nah, RTB-nya apa? Jadi, memang van Houten ini orang yang nemuin coklat. Jadi, kalian bisa loh nanti kayak ngenalin, nggak akan ada coklat di dunia kalau nggak ada van Houten, gitu. Makanya lo harus nyobain coklat yang bener-bener otentik, gitu. Bisa seperti itu contohnya. Karena bener-bener dia dari tahun 1828. Nah, market-nya apa? Core market-nya itu orang yang suka coklat, pastinya. Karena dia rasanya agak pahit, terus nggak seperti coklat-coklat manis lainnya, gitu. Secondary market-nya orang yang makan coklatnya kadang-kadang lagi pengen aja, gitu. Terus, kompetitornya Kat Buri, Kit Kat, terus Delphi, walaupun dia satu company sama Delphi juga, gitu. Jadi, bisa jadi kompetitor. Kalau coklat drink-nya itu ada, Kat Buri kan punya coklat drink juga ya, Swiss Miss, itu kalian pasti jangan dengar, gitu. Jadi, patokkan ke Kat Buri aja. Nah, emotional-nya itu apa sih? Jadi, kayak bring you passionate. jadi memang pengen komunikasi atau visualnya itu nanti ngeliatin passion lo, gitu. Jadi, ini kan target-targetnya adalah orang yang passion sama coklat, istilahnya gitu. Nah, gimana cara kita menggambarin dan menghidupin itu, gitu. Functional benefit-nya itu secara produk dia udah pasti autentik banget, karena ini coklat dari penemu coklat, gitu. Terus dibuat oleh expert. Nah, itu jadi benefit dari produknya, gitu. Reason to believe-nya apa? Supaya orang yakini buat nyoba si Van Houten, gitu. Pertama, yang paling penting itu ingredients-nya. Terus dia coklat expertise, jadi dia memang agak diulang, sih, gitu. Jadi, fokusnya kedua, itu aja. Gitu. Hmm. Kalau kalian ngeliat ini, apa yang ada di pikiran kalian? Mau dong proses pembuatannya, kak. Proses pembuatannya. Oke. Terus, feel-nya tuh kalian kalau ngeliat ini tuh kayak gimana? Mewah, kak. Oke. Terus? Ada lagi gak? elegan, kak. Elegan. Oke. Ya. Jadi, dari brief yang gue ceritain tadi, secara singkat, panten itu kelihatan seperti ini. Moodnya. Bener-bener yang met by expert lah. Gitu. Jadi, memang dikerjakan oleh orang yang expert, terus kelihatan yang premium, mewah, dan segala macam. tapi itu yang bukan yang kita mau. Jadi, kalau ngomongin expert, akan nanti bisa jadi kalian bikin image-nya seperti ini. Tapi jangan sampai salah, karena tadi ada feel untuk come up dengan passion, happy, aktif, gitu. Nah, jadi pengennya itu nyeritain, Van Houten-nya itu memang benar-benar ngerjain coklat itu dari, dari biji loh, gitu. Dari biji sampai jadi coklat, itu Van Houten tuh ahlinya. Gitu. Jadi, nggak pengen nyeritain yang coklat yang kelas atas, terus yang istilahnya kaku lah buat orang-orang kayak doang. Nggak, tapi lebih ke expertnya itu, feel expertnya tuh nyeritain coklat Van Houten tuh dibuat dan diperhatikan detail tuh dari mulai biji, gitu, sampai jadi coklat. Dan dikerjakan oleh setiap expert di bagiannya. Gitu. Jadi, pengennya seperti itu. nanti, kalau kalian pengen bikin campaign-nya, gitu. Nanti kalau ada yang bingung, tanya ya. Nah, ini lebih kayak summary-nya. Insight-nya apa sih yang kita dapat dari tadi, gitu. Ya, setiap orang itu memang punya, apa ya, punya interest masing-masing, gitu. Jadi, tapi saat lo udah punya kesukaan, misalkan lo suka coklat, gitu. Lo akan put extra extension ke situ. Lo akan pelajarin coklat itu apa, terus lo akan cobain semua coklat, dan lain-lain, gitu. Bisa jadi lo suka bola, lo akan kasih full attention ke situ. Kayak, klubnya yang paling jago siapa, pemainnya siapa, gitu. Kalau lo passion soal sesuatu hal. Nah, challenge-nya apa secara industri, ya Van Houten tadi kan kalian banyak yang belum tahu ya, gitu. Tapi dia bukan sesuatu yang baru loh. Dia udah ada di Indonesia, gitu. Tapi orang-orang itu pada kenalnya, Van Houten itu buat masak, bukan buat dimakan langsung, gitu. Nah, gimana tuh kalian nge-tweak orang-orang untuk berpikiran kalau, ya Van Houten itu kayak Delphi, kayak Katmuri, gitu. Dan punya banyak varian dari mulai loh, yang suka masak pakai coklat sampai lo yang nikmatin coklat untuk kegiatan sehari-hari aja, itu bisa masuk ke Van Houten, gitu. Objektifnya pasti awareness. Karena memang tadi banyak kalian juga belum tahu, gitu. Awareness sebagai apa? Sebagai coklat yang otentik, gitu, dari si pencipta coklat, dari ekspertnya. Target audiensnya coklat lovers, pastinya yang tadi gue bilang, karena rasanya itu agak-agak yang memang bukan orang umum yang suka, gitu. Jadi mostly millennial. Gitu. Key message yang bisa diangkat apa? Journey of discovering authentic test. Jadi, memang perjalanan, penemuan, rasa coklatnya sendiri, itu dibuat sama ahlinya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Gitu. Tune and manner-nya, indulging, itu kayak, apa ya, menikmati gitu lah, gitu. Terus passion sama autentiknya tuh harus keluar nanti saat kalian bikin, apa namanya, kevinya. Gitu. Nah, ini portfolio produknya. Sebelumnya kayak gini, mungkin kayaknya udah ada yang suka lihat gak? Di, kayaknya gak ada di Alfa atau Indomaret sih. Mungkin Hero atau Lote, gitu. Ada yang pernah lihat gak? sama sekali, enggak ya? Yang tengah paling, Kak. Tengah. Ternah. Ternah. Yang kanan. Yang mana banyaknya lihatnya? Yang tengah. Kanan. Tengah, Kak. Yang tengah sama yang kanan. Yang kanan, Kak. Kebaran. Ya, memang kalau gue sih pas pertama dapet briefnya juga lihatnya yang kanan. Malah gue gak pernah lihat yang tengah. Tapi, ini yang paling kuat nih di market. gitu. Jadi, memang orang tuh ya kenal Van Houten buat kalau lo bikin cake atau apa butuh coklat tuh pakai Van Houten. Nah, ini yang bahaya. Padahal produknya dia tuh banyak. Nah, sekarang desainnya itu mau diubah kayak gini. Gitu. Jadi, nanti gue akan kasih produknya, 3D produknya buat bahan kalian desain. gitu. Gitu. Oke. Portofolionya produknya banyak. Ada yang coklat batang, yang almond. Gue sih suka yang almond sih. Tapi dia memang tingkat coklatnya tuh agak tinggi ya. Kayak di atas 50%. Nah, itu tuh memang udah agak pahit biasanya. Jadi, orang-orang yang suka coklat lah. terus kita juga punya gift pack gitu, yang premium. Terus, powder-nya yang kalian sering lihat. Ini akan berubah seperti ini. Ini abaikan aja. Jadi, nanti ini. Biasanya kalian kasih waktu berapa lama kalau bikin satu campaign? Apa? Dikasih waktu berapa lama kalau bikin satu campaign? Biasanya. Yang kemarin kayaknya dua minggu apa? Dua minggu ya. Jadi, minggu depan kita gak ada pertemuan, tapi kalian feel free kalau mau tanya ya di WhatsApp. Kalian ada yang bingung atau apapun personal ke gue atau Boyke feel free banget gitu. Jadi, nanti kita ketemu lagi itu di tanggal kita gabung. Nanti urutan presentasinya gue kasih ya berdasarkan kelompok. Jadi, nanti udah perkelompok. Oke, Kak. Ketemu lagi di tanggal 24 ya. presentasi 30 menit outputnya apa? Gue cuma minta satu hashtag gitu. Satu hashtag buat campaign Van Houten ini gimana pas dia mau launching packaging barunya terus sosmednya mau diperbaharuin segala macem nanti gue share sosmed dia yang sekarang gitu. Pertama itu hashtag terus campaign di digitalnya gue mau lihat grid kalian seperti apa jadi minimal ada 9 konten gitu yang kelihatan di situ pengen tahu looknya nanti kalau kalian yang kerjain itu visualnya seperti apa gitu. Nah, di dalam 9 konten itu pengen ada activity-nya mau kayak gimana gitu Oke, kita fokus ke digital dulu ya kreatif Contoh activity-nya kayak gimana kak? Misalkan Oh ya bener Takut Jadi patokan Contoh activity-nya misalkan Karena Oh brand Lain Apa? Maaf 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 Ya udah Jadi contohnya ya bisa kalau Ini gue brand Lain Biar kalian Nggak patokan ke sini gitu Karena Dia mau Awareness Gue mau Gunain Satu QOL Gitu Rich Brian Misalkan Buat Ngasih tahu Kalau Van Houten Ini Ada Coklat Baru Terus Ngajak Audience Nebak Misalkan Siapa ya Yang akan Jadi The next Brand Ambassador Van Houten Gitu Bisa jadi Kayak gitu Jadi Untuk Engagement Ke Followers Followers Kita Aja Gitu Bayang Nggak Activity Bisa Gede Bisa Kecil Atau Kalian Mau Oh Bikin Webseries Tapi Ceritanya Followers Yang bikin Gitu Bisa Jadi Kayak Gitu Atau Kalian Mau Tebak Ngasih Orang Untuk Tebak Penemu Coklat Gitu Siapa ya Penemu Coklat Gitu Nah Kalian Bisa Kayak Ngumpulin Dulu Jawaban Jawaban Dari Audience Baru Kalian Launching Gitu Sekarang Van Houten Tuh Ada Coklat Baru Dan Ini Coklat Yang Berasal Dari Expert Coklat Gitu Contohnya Seperti Itu Masih Kurang Jelas Nggak Terus Kak Yakin Kak Itu Dua Minggu Udah Udah Finalnya Atau Masih Iya Kak Itu Dua Minggu Itu Udah Langsung Finalnya Kita Presentasi Ke Kak Hasil Dari Campaign Yang Kita Buat Atau 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 Masih Yang Kayak Follow up Dulu Gitu Ada follow up Gitu Gitu Gak Gak Mau Langsung Udah Jadi Serius Dua Minggu Kak Soalnya Biasanya Kita Kemarin-kemarin Kalau bikin Campaign Kayak Bertahap Gitu Jadi Kayak Minggu Ini Kita Dikasih Brief Terus Kita Muter Otak Buat Bikin Campaign Dulu Kayak Gambarin Nanti Minggu Keduanya Ketemu Lagi Terus Buat Kayak Follow up Gitu Kak Terus Nanti Kalau Misalkan Emang Udah Udah Jadi Baru Apa sih Namanya Kayak Bikin Perjanjian Gitu Mau Presentasi Sama Pitching Pitchingnya Kapan Gitu Oke Enggak Gue maunya langsung Ya Tapi yang tadi Gue bilang Kalian feel free Kalau Mau nanya nih Gue atau Boyke Ada waktu Kapan Mau update Soal ide Kalian Gitu Kira-kira Bener Atau enggak Itu Gue feel free Gitu Jadi Gak mau Diset Minggu ini Kalian harus Share Progress Gak mau Jadi mau Inisiatif Dari kalian Kalau kalian Udah ngerti Sok Mangga Presentnya Nanti aja Langsung Present Atau kalian Mau share Ke gue dulu Progressnya Terus Mau dikasih Feedback Itu boleh Agree ya Ya Makasih Kak Ini sebenarnya Yang maksud Gila Ini sebenarnya Simulasi Nyatanya Kayak gini Sebenarnya Maksudnya Dunia agency Itu emang Kita emang Pasti bermain Sama waktu Bisa Bisa Emang Lama Banget Gitu Sampai Sebulan Bisa Juga Cuma Dua Hari Maksudnya Ada Banyak Kondisi Kondisi Yang Gak Ideal Kalau Misalnya Yang Tadi Kalian Bilang Step by Step Itu Emang Ideal Kita Sering Berima Briefing Atau Timeline Yang Ideal Tapi Emang Ada Beberapa Yang Klien Ngasih Brief Itu Benar Gak Ideal Maksudnya Gimana Caranya Kita Muter Otak Kita Ngatur Strategi Di Internal Supaya Bisa Deliver Sesuai Dengan Yang Mereka Mau Ini Satu Simulasi Dibilang Gak Mau Pengen Dua Minggu Sudah Jadi Gitu Emang Kondisi Gini Gitu 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 Emang Challenge Di Dilihat Nih Aura Di Agensi Gitu Gimana Gitu Kolem coy Enam Butuh Tantangan Emang Yang Cukup Dinamis Eman Agensi Gitu Tapi Kalo Yang Nyantai Gitu Ya PNS Jambil Udah Pulang Gitu Tapi Kita Sosyal Gitu Sik Gitu Tapi Kan Kalian Masih Bisa Share Progress Ket Gue Sama Boy Kelo Kalo Kalian Mau Bikinin Grup Khususus invite aja kita gak apa-apa kalau kita bisa jawab, nanti kalau misalkan kosong, pasti kita jawab gitu, kayak kan ini kayaknya reference-nya kita mau ke arah sini, bagus gak ya? gue masih memaklumi itu, walaupun nanti kalau kalian dapet brief beneran, itu tergantung politik, kalau kalian dekat sama kliennya baru bisa tanya, kalau kalian gak dekat udah, bye deh, tinggal beruntung-beruntungan aja, gitu nah jadi, kalian boleh banget share progres kalian gitu, kita gue mau sedikit cerita apa namanya, biasanya kalau pitch itu tuh, kalau lagi gak PSBB gitu ya, lagi gak corona gitu biasanya kita dikumpulin tuh, semua agency dalam satu ruangan, gitu biasanya akan dipilih 2-3 orang per agency, gitu biasanya tuh yang diundang emang yang top-top lah bisa dibilang, gitu nah jadi, satu yang tadi dibilang-bilang ketika sesi tanya-jawab itu, satu biasanya orang akan lebih ngasih liat gue tuh pintar, gitu gue tuh gak saing brand lu nih, gitu walaupun sebenarnya pertanyaannya ya gak penting-penting amat sih, gitu itu cuma ngasih liat mau show off doang, biasanya sih kayak gitu nah biasanya yang pertanyaan-pertanyaan yang emang pengen digali banget, gitu ya ini sih, maksudnya strategi jadi gue, nanya di luar itu, gitu apalagi apa yang udah kenal, gitu ya kayak misalnya gue kenal sama tadi gue tanyanya tuh kayak ntar aja gitu, di chat, gitu karena kalau emang di crack di pada saat itu itu semua agency pasti tahu oh, kayaknya arahnya kesana, gitu simple-simple-nya adalah kayak gini maksudnya yang sedikit karena ngomongin kreatif ya maksudnya kreatif itu pasti bisa sangat-sangat subjektif, gitu maksudnya klien bisa kayak suka atau enggak, gitu segala macem, gitu nah, walaupun di subjektif tapi ini emang matters banget maksudnya emang penting banget, gitu karena once udah gak suka strategi sekeren apapun setepat apapun tuh kayak yaudah gak suka, gitu nah, biasanya kayak tim account-nya biasanya Dylan nih dia selalu nanya di baliknya, gitu eh, kayak misalnya gue bawa aja segini mau gak sih, gitu gitu, kayak kadang ada kayak ah, gue gak mau nah, lu udah ketemu tuh jawabannya kayak ah, kayaknya gak mau kayaknya gue ganti deh, gitu entar strateginya pun gak akan ngikutin ke sana, gitu loh jadi emang emang di dunia agency maksudnya gak gak harus kita emang lurus-lurus doang emang asal ada strategi-strategi kecil sih yang harus kita manfaatin, gitu tadi sih, gitu maksudnya gue coba ceritain yang terjadi di lapangan tuh emang kayak gini sih, gitu kalau lebih betul sekali lebih, lebih, lebih tight ya sih, katanya iya, lebih lebih tight gitu, bahkan ada juga kayak apa namanya brief-nya itu bahkan cuma ada di chat doang, gitu loh di chat, di forward silahkan lebih kirim, gitu bahkan ada yang sampai seraf itu, gitu maksudnya gue gak kasih tau bahwa ya prepare aja apapun kondisinya pasti akan akan ada, gitu tapi emang kalau agency yang keren ya maksudnya mau sampai sekondisi cuma di chat doang brief-nya dan dia bisa ngerjain lebih bagus itu emang keren banget sih, gitu bahkan gue pun kalau gak interview orang pasti salahnya kayak gitu, gitu kalau lu berada di kondisi yang gak ideal lu terima brief mentah respon lu gimana, gitu kalau responnya enggak bisa, bener-bener ya mungkin gak akan buat gak akan buat tarif sih, gitu tapi orang yang bisa kayak oke, gak apa-apa gue akan nyari segala macam gitu segala macam, gitu ini orangnya bisa survive, gitu maksudnya orangnya pintar, gitu maksudnya dari hal-hal kayak gini kita bisa nentuin kualitas orang ini kualitas agency juga kayak gimana, gitu gitu sih itu beberapa apa namanya sharing-sharing lah, gitu ya yang kita alamin, gitu nah terus untuk nge-crack brief ya kalau dari versi gue ya karena gue emang kreatif rata-rata emang selain emang emang langsung datang di waktu pitching gue biasanya terimanya kebanyakan dari account atau dari tim bisnis, gitu dia akan nge-brief, gitu nah biasanya yang akan gue notice adalah ketika si account ini atau si apa namanya si marketing ini ngasih brief, gitu lu temuin satu hal yang menurutku paling menarik sepanjang brief itu sepanjang slide itu lu temuin hal yang paling menarik buat lu dan lu gali itu, gitu kadang ide itu emang bisa berangkat dari situ, gitu bahkan eksekusi dulu nih bisa berangkat dari situ, gitu jadi kalau kalau gue tuh sistemnya adalah untuk untuk nanti output idenya ya gue selalu berpikir bahwa ada banyak jalan menuju Roma maksudnya itu yang selalu gue pegang, gitu gue gak selalu teoretis banget anaknya, gitu kalau misalnya gue bisa dapat ide dari belakangan dulu terus gue tarik ke depan bisa banget, gitu jadi banyak banget kayak misalnya gue emang nyarinya oh dari awal dulu gue nyari insight bla 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 nyari dari brief dari background, gitu dan lain-lain akhirnya gue ketemu ide, gitu tapi ada juga gue ketemunya tuh dari yang antah-berantah, gitu lah yang kayak tiba-tiba langsung dari eksekusi dulu wah, kayaknya kalau dari sini gue tarik menarik, menarik sih, gitu pas gue tarik-tarik ke depan eh, nyambung sama strateginya gitu nah itu yang gue bilang ada banyak jalan menuju Roma, gitu kita bisa berangkat dari Z dulu ke A, gitu gak dari melulu dari A ke Z, gitu karena kalau misalnya kayak semua agensi selalu narik dari A ke Z, gitu ya mungkin bisa jadi outputnya sama, gitu tapi ada satu agensi yang tiba-tiba nariknya dari Z ke A, gitu bisa jadi outputnya beda, gitu karena balik lagi bisa jadi ini memang pintar-pintar kita ngebaca klien sama briefnya juga ada klien yang sebenarnya pengen dia udah tau apa namanya outputnya harus kayak gimana gitu dan dia juga pengen kayak outputnya yaudah yang aman-aman aja lah gak perlu terlalu gila gak perlu terlalu out of the box, gitu tapi ada juga klien-klien yang merasa kayak gue tuh udah lama banget sama si agency ini yang mengganggu, gitu ya gue mau pitching ulang gue udah bosen sama idenya gue butuh sesuatu yang beda, gitu bisa jadi itu kayak oke, gue nih outputnya harus yang out of the box, gitu harus yang emang gila banget maksudnya jangan bikin strategi yang udah dibikin sama di sebelumnya, gitu bikin yang bener-bener beda nah ini nih dua hal ini emang pintar-pintar kita ngebaca klien ngebaca situasi segala macam, gitu bahkan mungkin bisa jadi kayak nyari di link-innya orangnya kayak gimana segala macam pernah pegang brand apa, gitu sampai sedikit itu, gitu kalau kita emang punya semangat mau menang, gitu ya maksudnya ada banyak cara untuk nentuin kita mau aneh kemana karena, gini gue juga dapat satu kalimat dari klien menarik juga jadi data itu gak ada yang bohong, gitu tapi kita bisa berbohong dengan data kemarin gak maksudnya gini apa namanya kalau data yang kita temuin di internet itu gak pernah salah itu pasti benar gitu tapi kadang beberapa agensi termasuk kita kita tahu kita mau bawa arahnya ke sana nah gue akan ngumpulin data yang sesuai dengan arah gue jadi kayak arah gue tuh makin kuat wah gila makin makin bener aja padahal inside gue tuh ide aja cuman simple banget gitu apa sih cuman biasa doang tapi pas gue tambahin data itu emang kesannya akan jadi jadi keren banget jadi bener-bener kelihatan kayak profesional banget bener gitu nah gitu sih beberapa beberapa tips kalau gue mau nge-crack gitu salah satu terus juga kayak misalnya yang paling dasar banget adalah gue coba coba produk ini sih gitu ini juga sering banget miss di gue juga kadang-kadang kayak oh gue terlena dengan berikutnya dan tiba-tiba gue gak coba produknya segala macem ya akhirnya gue salah kalau kayak cepat gini minimal banget minimal kalau lo gak ada duit minimal banget lo datang ke tempat yang ada si fanosan ini gitu kalau gak ada di supermarket kayak Alkamat Indomart mungkin lo datang ke hero atau apapun gitu ngeliat oh ternyata yang gue temuin di Alkamat tuh gak ada ya tapi di hero ada jangan-jangan ini targetnya buat target yang apa gitu atau tiba-tiba oh kebanyakan ini justru di warung-warung gitu di hero di hero di supermarket gak ada apa jangan-jangan dia salah gitu nah di brief ini pun menurut gue gak harus 100% lo terima mentah-mentah gitu kayak oh gini oke oke gue bikin gitu kadang tuh kita harus kritis juga emang bener lo yakin kayak gini gitu tapi kenyataannya gue temuin kayak gini loh gitu nah itu tuh bisa lo bawa sebagai satu strategi gitu menurut gue ya kayak tapi gak akan bilang kayak eh lu salah nih sebenernya kayak gini loh gitu enggak nanti gue akan bikinnya mungkin akan secara halus gitu nah sebenernya yang kita temuin justru kayak gini gitu tambahin data-data tambahin insight segala macem gitu harusnya kayak gini idenya oh iya juga ya gitu nah kita bisa bisa arahin kesana sih gitu jadi balik lagi menurut gue dunia agency itu bukan dunia science fiction gitu bahkan science fiction aja tuh kayak bisa berubah gitu ini dunia kreatif tuh bisa sangat berubah banget cara pola pikirnya gitu outputnya ide-idenya media segala macem bisa sangat berubah jadi menurut gue gak ada yang bener gak ada yang salah gitu yang ada mungkin tepat dan sesuai dengan apa yang kita mau gitu tinggal ngomongin soal sepakatan aja sih gitu gitu sih beberapa tips yang gue coba ya untuk nge-crack berisi gitu oke ada yang mau tanya gak untuk yang target audiensnya cari gue share lagi ya gimana oke jadi cuman millenials doang kak kenapa iya milenial mostly milenial kamu bingung apa umurnya atau gimana halo Siti ya tadi yang tanya ya iya kak bingung apa umurnya milenial iya kak oke jadi milenial itu ada milenial awal sama milenial akhir gitu jadi kalau misalkan milenial awal itu yang umurnya itu 30 ke atas gitu kalau milenial akhir itu yang seumuran kalian umurnya berapa sih 18 20 ya 20 21 sampai sekitar 29 sampai 30 gitu itu milenial gitu tengah-tengahnya 21 sampai 35 oke kak bayang ya iya kak jangan patokan keumur ya jadi memang yang jadi ini memang dibuat luas jadi memang mostly milenial tapi mungkin ada orang tua yang jiwanya milenial juga bisa jadi target kita kalau selama mereka coklat lovers oke oke makasih ya kak ada lagi gak ada ya udah clear ih gua terdapat brief ini banyak banget loh pertanyaannya ini kalian diam bingung apa gimana bingung kak bingungnya apa yang bagian mana bingung harus ngapain kalian jadi simpelnya be kreatif hashtag dulu satu terus nanti ini bikin output 9 konten sosial media biar jadi grid itu dulu kok gak yang gimana-gimana itu di post di instagram yang kita buat itu kak di pipiti dulu masih bingung ini brand belanda yang dibeli sama perusahaan indonesia kak jadi fan hoten ini kan ada di mana-mana ya itu tadinya istilahnya dititipin produknya gitu nah sekarang dia mau beli hak cipta jualnya itu di indok jadi di indok apa di seluruh dunia kak Asia 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 ada lagi gak yang mau ditanya kak tadi yang activity terus engagement follower itu apa ya kak tadi saya gak gak begitu denger yang mana ya yang contoh kalau gak salah yang ada activitynya gitu buat outputnya atau gimana iya buat outputnya jadi nanti outputnya kan kalau social media pasti kan butuh activity tuh gitu jadi dari sembilan konten yang kalian buat itu harus ada satunya berbau activity kayak trivia gitu loh quiz 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 oh iya paham kak kasih kak jelas gak tadi kan aku kasih contoh tuh misalkan nanya tebak penemu coklat gitu misalkan kalian punya hashtagnya coklat coklat expert gitu hashtagnya atau misalkan coklat expert lah gitu terus kalian activitynya itu tebak penemu coklat gitu diantara sembilan konten itu misalkan sembilan isinya yang satu untuk ngasih tahu kalau Van Houten itu punya banyak varian terus yang kedua itu Van Houten itu coklat yang asli dari penemu coklat gitu yang ketiga tebak penemu coklatnya siapa yang keempat itu kayak buat bikin audience comment misalkan rasa coklat apa yang kalian suka dark coklat atau white coklat gitu di IG story atau di IG fit gitu bisa juga kayak gitu pokoknya gue pengen lihat apa yang bisa konten apa yang bisa kalian kembangin secara kreatif dari brief ini gue belum ngomong soal strategi belum ngomong soal strategi kreatif belum ngomong soal gimana caranya kalian harus ngebikin communication idea itu belum jadi gue cuma minta outputnya hashtag yang menarik tapi kalau kalian pengen ngeyakinin gue mungkin bisa dikasih kayak background kayak oke apa yang suka coklat di Indonesia sekarang tuh jumlahnya segini gitu terus rata-rata mereka suka musik terus misalkan dari background itu kalian keluar dengan apa namanya tune of sweet gitu karena orang yang suka musik itu biasanya suka coklat bisa jadi kayak gitu habis itu diturunin ke sembilan konten sosmed tadi gue pengen ngeliat kayak look fun hot tentu kalau kalian pegang nanti seperti apa secara visual gitu oke paham kak paham paham ya kebayang ya sebenarnya gue belum ngebagi nih di dalam satu kelompok nanti ada yang jadi account ada yang jadi kreatif belum masuk ke tahap itu jadi outputnya baru dua itu aja supaya kalian belajar dulu nih untuk ngembangin satu brief kalau kalian bingung kata-kata inggrisnya yang ada di dalam nek ini nanti bisa terjemahin aja pakai google oke jangan langsung nyerah oke kalau ada yang bingung bisa chat gue atau boike ya atau di grup gampang kan kita bertahap dulu belajarnya itu baru awal loh hashtag sama konten ada yang mau tanya lagi gak gue mau boike ada waktu 5 menit lagi nih siapa tau ada yang mau nanya udah cukup dibuatnya dalam bentuk file apa kak ppt aja tapi kalau bisa biasain pakai google slide pada ini gak pada susah gak gak kak beneran gak apa-apa kuota oke supaya kalian bisa belajar sih karena nanti sekarang tuh kalau bikin deck itu udah live barengan satu tim gitu jadi kalau pakai google slide bisa kreatifnya lagi bikin terus akunnya nambahin market segala macam gitu supaya kalian belajar tiktokan disitu gak masalah ya belum lah ya belum belum jago-jago lah anak komen abis kelar kelas ini bisa lah menang cp menang daun muda mah kemudahan oke nanti review gue share di classroom ya iya kak cek ya kak mau tanya kalian kalau kelas ini jangan tegang loh gue suka banget kalau ada yang nanya ada yang cerita gak tegang kak bingung doang sama kak bingung doang gitu gak apa-apa nanti setelah kalian bikin sesuatu belajarnya akan lebih enak gitu disini gue gak mau banyak teori karena kreatif jauh dari kata itu sih walaupun memang basicnya ada gitu cuman kalau gue ngomong soal pengertian demografik psikografik terus fungsional emosional kalian udah belajar kan teorinya di semester 3 4 udah belum udah 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 kan apa gak ingat lupa-lupa ingat udah-udah udah ya coba buka-buka lagi lah buku-bukunya ya fungsional itu apa emosional itu apa karena lumayan banyak sering ditanya sama klien maksudnya mereka akan sering nyebutin kata-kata itu gitu jadi ntar gak kaget gitu bingung gak masih tapi sebelumnya ada yang udah pernah ngejain kayak gini gak maksudnya kelompok bareng gitu atau ini baru pertama kali udah kak udah pernah kak semester kemarin udah kak semester kemarin semester 34 iya kak pasti semester 3 tuh udah bikin deck ya kan yaudah iya udah kak udah mas Arius yaudah nanti kalau ada pertanyaan langsung di whatsapp eh kita pasang kamera dong kita foto bareng boleh gak nyalain kameranya boleh 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 pati pati ganteng kak ada tuh yang ganteng tuh artis gak ada kamera kak kak let up saya gak ada kamera yang depankan mana depankan tadi kayaknya ngomong terus mana ya depankan tuh kelas siapa dek ee ee udah ya semuanya udah belum nih jangan alesan gak ada kamera semua kamera saya rusak kak kamera saya bohong bohong pati lagi ketiduran tuh ya kalian ada gak sih temennya yang sampai gak bisa ikut kelas zoom gara-gara gak ada perangkat ada ada gak diajak aja sama kalian oh siang loh rumahnya jauh kak di sawangan ya kak oh pak iya di sawang dari lenteng ke sawangan jauh kak gak ada sinyal juga disitu diang gak ada kehidupan lampu juga gak ada oke ya kita foto ya oke foto aja foto lu kak tiga tiga pati udah ya udah ya kak udah malu banget sih belum pada mandi saya belum makan kak ini lapar nih ini ini saya buat saya belum makan ini aduh aduh gila pati apa nih tuh emang emang gitu itu prihantoro gini mandi magang ya kak lagi magang kak lagi magang magang dimana magangin anak orang star hit oke sip thank you ya kalau ada yang mau ditanya langsung chat aja di whatsapp jangan lupa tadi tugasnya yang pertama-tama ya yang gue kasih sampel nih iklan sama kira-kira briefnya apa ditunggu sampai jam 5 ya pokoknya kalau yang lewat satu menit aja gak diterima oke oke kak aduh 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 salah gak apa-apa kan kak gak apa-apa gak ada yang salah kan gue bilang gak ada yang salah mang oke kak tip kita manusia biasa wow oke ya semua dadah kasih kak kasih kak kasih kak thank you ya kak şark aduh as 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 as